Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni Pada kesempatan ini saya akan review materi Psikologi Pendidikan Dan Profesional Sebagai seorang pendidik Langsung aja Tentunya ada kaitannya sangat erat Antara psikologi pendidikan dengan pendidik profesional Karena Pendidik profesional harus mencakup beberapa Kompetensi, kompetensi pedagogik Kompetensi profesional dan macam-macam itu Dan ketika kita melihat Dari kacamata psikologi pendidikan Ini juga ada kaitannya Sangat mendalami Oke langsung aja Siapa saja yang dikatakan Sebagai seorang pendidik profesional Menurut undang-undang nomor 14 2005 bahwasannya Dikatakan sebagai seorang pendidik yang profesional Adalah Dia memiliki tugas utama mendidik Jadi mohon maaf Misalkan dia memiliki tugas-tugas yang banyak Ada bisnis Ada pekerjaan lain Kegiatan lain Makanya boleh Memiliki kegiatan lain Tapi tugas utama Jadi ketika kita katakan tugas utama Berarti tugas yang paling utama Tugas pokok Yang setiap saat dia siap untuk Melaksanakannya Ini sebagai seorang pendidik Kemudian Dia juga mampu Mengajar Mampu Mengarahkan melatih Sebagai peran guru Yang sudah kita sampaikan di pertemanan kedua Menilai Mengevaluasi pendidik Tanpa adanya Titik ketidakadilan Jadi penilaian harus benar-benar Sesuai dengan keadilan Sedangkan nomor 14 Tahun 2005 Bahasanya Dikatakan guru atau pendidik Yang profesional Yaitu Pekerjaan Dilakukan seorang Menjadi sumber penghasilan kehidupan Yang dikatakan profesional itu ya Memerlukan keahlian Jadi Mengajar tidak hanya sebatas mengajar Tapi membutuhkan Teori-teori Membutuhkan metode Membutuhkan pengelolaan kelas Membutuhkan psikologi pendidikan Membutuhkan filsafat pendidikan Kemahiran Tentunya ketika sudah memiliki keahlian Bisa di outputkan menjadi kemahiran Yang memenuhi standar mutu Karena setiap wilayah tempat Setiap negara memiliki mutu masing-masing Jadi Yang dikatakan pendidik profesional Yaitu Pendidik yang memiliki kualifikasi Dan kompetensi Berkaitan dengan Profesi pekerjaannya Lanjut Sarat-sarat jadi guru profesional Sarat-saratnya ya Ini menurut Umar Hamali Umar Hamali dan Martini Yamis Yamin Yang pertama Memiliki bakat Sebagai seorang guru Misalkan saya sudah memiliki bakat Gimana Pak? Bakat itu bisa dibentuk Bakat bisa diolah Karena Kita tidak tahu Waktu kita masih muda dulu Masih kecil dulu Nanti akan menjadi apa Nah Pengolahan disini Menjadi Bakat yang benar-benar Benar-benar bakat Itu ya Kemudian Memiliki kriteria Kahlian sebagai seorang guru Ada kriterianya Kemudian Memiliki keahlian Yang terintegrasi Bagus ya Memiliki mental yang sehat Mohon maaf Mental yang sehat itu Pemahamannya sangat Luas sekali Tidak hanya sehat Tapi juga Harus benar-benar Fit Dohir dan Batin Berbadan sehat Jadi secara dohir Harus sehat Memiliki pengalaman Dan pengetahuan yang luas Jadi pengetahuan siswa apapun Guru harus punya Politik, ekonomi, budaya Guru harus mampu itu semuanya Walaupun dia mengajar Materi agama Harus berjiwa pantasila Itu ya Silahkan Pertama, kedua, ketiga, sampai kelima Guru adalah Seorang warga negara yang baik Jadi kalau tidak Tidak baik Berarti tidak bisa dikatakan Sebagai seorang guru Lanjut Peran guru dalam dunia pendidikan Apa sih perannya? Ini sudah kita sampaikan Di pertemuan Kedua kemarin Sebagai fasilitator Pengelola Demonstrator Sebagai surita olah Dan itu ya Kemudian evaluator Lanjut Peran guru sebagai Dalam pengadministrasian Yaitu guru Ketika administrasi harus Bener-bener Rizik Disiplin Inisiatif Kreatif Jangan hanya sebatas Mengajar Lanjut Peran guru secara pribadi Ya maksudnya adalah Guru menjadi teladan Teladannya siapa? Teladannya siswa Teladannya teman-temannya guru Teladannya masyarakat Kreativitas di bidang pendidikan Serta pelaksana administrasi pendidikan Pengganti orang tua Pengganti orang tuanya Anak tersebut Jadi di sekolah Orang tuanya siswa adalah Seorang guru Dan mampu menciptakan rasa aman Kepada siswa Terakhir Peran guru secara psikologis Ini yang sangat penting sekali Sesuai dengan mata kuliah kita Yaitu Seorang guru harus mampu Dalam ranah psikologi pendidikan Apa saja Yang dibutuhkan psikologi dalam pendidikan itu Ada psikologi belajar Psikologi pribadian Ada Ada apalagi itu Perkembangan Fase-fasenya Teori-teorinya Siapa itu Semuanya dipakai Aspek psikososial Aspek kognitif Aspek Aspek fisiknya Dan lain sebagainya Kemudian juga Di antaranya yang lain Memahami Kebutuhan siswa Apa saja yang dibutuhkan Jadi dalam psikologi pendidikan Cakupannya sangat luas sekali Mendorong kemajuan Dan pembaharuan Pemelihara Memelihara kesehatan mental siswa Karena mental itu Sangat susah sekali Diobati Kok diobati Merasa sakit aja Tidak pernah merasa Padahal itu sebenarnya Kondisi Sakit Makanya Guru harus peka Guru harus sensitif Dalam Memberikan Pengobatan kepada siswa Dalam memberikan Nasihat kepada siswa Dalam memberikan Suplai keilmuan Kepada Siswa Terima kasih Sekian Review sedikit Terkait dengan Psikologi pendidikan Dan pendidik profesional Ada Kurang lebih yang memaaf Ada pertanyaan Kritik saran Cantumkan di kolom komentar Sekian dari saya Wallahumufik Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax